Harga cabai rawit merah di berbagai daerah terus meroket di Sleman dan Jakarta. Bahkan harga cabai rawit merah naik mencapai 100 ribu rupiah per kilogramnya. Harga cabai di pasar tradisional cebongan Sleman kini kian hari terus meroket. Jika sebelumnya harga cabai rawit dijual dengan harga 70 ribu rupiah, kini tembus 100 ribu rupiah per kilogramnya. Akibatnya omset pedagang pun turun. Biasanya dalam satu hari mereka bisa menjual lebih dari 15 kilogram cabai rawit. Kini mereka hanya bisa menjual cabai rawit kurang dari setengahnya. Setelah tiga uang, harga cabai di pasar pesing Jakarta Barat juga terus naik sejak satu pekan lalu. Sebelumnya cabai dijual dengan harga 50 ribu rupiah per kilogramnya, kini tembus di angka 100 ribu rupiah per kilogram. Tingginya curah hujan yang mengakibatkan gagal panen diduga menjadi biang keladinya. Naiknya harga cabai dikeluhkan para pembeli, salah satunya Merlin. Jadi, ya sebagai ibu rumah tangga kita merasakan banget ya. Karena tanpa cabai juga, aduh, ibar kata langit tak berbintang. Maksudnya cucu saya kalau makan nggak ada cabai, aduh ngambek. Pedagang berharap harga cabai rawit bisa kembali normal dan omset mereka pun bisa naik kembali. Cabai rawit merah yang kini harganya mencapai di atas 50 persen yang biasanya mencapai harga sekitar 50 ribu per kilo dan kini mencapai 100 ribu per kilo lebih. Dan untuk itu para masyarakat dan pedagang berharap harga ini dapat kembali normal dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara normal. Aditya Eko Otomo dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta.